PT Bank Tabungan Negara Persero TBK menerbitkan obligasi berkelanjutan 4 Bank BTN tahap 1 tahun 2020 dengan target dana sebesar 1,5 triliun rupiah. Penerbitan ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan dengan target dana hingga 8 triliun rupiah. Untuk tahap 1, Bank Tabungan Negara merilis obligasi dalam 3 seri yang masing-masing bernilai pokok Rp577 miliar, Rp727 miliar, dan Rp196 miliar. Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam keterangan yang menyatakan obligasi BTN tahap selanjutnya masih akan ditentukan kemudian. Dengan demikian, dalam 2 tahun ke depan, emiten perbankan milik negara ini masih memiliki opsi penerbitan obligasi berkelanjutan dengan target dana Rp5,5 triliun rupiah. Rencana obligasi berkelanjutan tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 24 Agustus 2020. Rencana ini lebih lama dari rencana awal yang tercatat dalam prospektus ringkas Bank BTN pada 13 Agustus 2020. Pasalnya tanggal efektif obligasi ini baru akan didapatkan pada 11 Agustus 2020.